Uang euro senilai 1.600 atau setara dengan 25 juta rupiah milik seorang wisatawan hilang di Hotel De Lomajan. Uang tersebut hilang saat korban tidur. Pasangan suami istri Blasteran yakni Wardah 43 tahun warga Kuala Tongkal Tanjung Jepung Barat dan suaminya Martin 54 tahun warga Jerman kehilangan uang senilai 1.600 euro. Jika dirupiahkan uang euro tersebut mencapai 25 juta rupiah dimana saat ini 1 euro sebanding dengan 15.500 rupiah. Uang euro tersebut dilaporkan hilang di Hotel De Lomajan yang berada di Jalan Cendrawasih depan ruang VVIP Bandara Sultan Taha Jambi atau tepatnya di RT 07 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Jambi, Kami Siang. Pasangan suami istri ini sempat melakukan aksi protes terhadap pemilik Hotel De Lomajan karena kehilangan tersebut terjadi saat malam hari. Namun akhirnya pasangan ini melaporkan ke Polsek Jambi Selatan. Dimana pengakuan dari korban yang sebelumnya menginap di salah satu kamar hotel tersebut seketika kaget saat melihat uang yang diletakkan di dalam kamar hilang. Uang tersebut diduga telah dicuri oleh seseorang. Sementara itu pihak pengelola hotel Mary mengaku terkejut terkait adanya kehilangan uang yang terjadi di hotelnya. Dan Mary mengaku selama ini aksi dugaan pencurian baru pertama kali terjadi. Sekarang saya ini enggak ada uang lagi, kata dia. Mau makan enggak ada uang, kata dia. Tanggung jawab kalian gimana? Sebagai miha hotel, gimana tanggung jawab kalian? Ganti rugi kalian gimana? Apa yang mau diganti rugiin? Saya bilang gitu kan. Terus enggak lama kemudian masuk ke dalam, ngobrol sama cowoknya atau suaminya. Lalu dia bilang, eh suami saya itu ilangnya seribu euro, kata dia gitu. Saya 600, jadi seribu enam ratus total ilang uang dia tuh. Seribu enam ratus euro. Mana kalian tanggung jawab enggak tentang kejadian ini? Kayaknya uang saya ilang lho, kata dia gitu. Saya mau makan enggak ada lagi lho, kata dia gitu.